Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel, selamat datang kembali ke channel saya Hari ini saya akan memberikan tutorial yang berjudul 2 Cara Mematikan Startup untuk Mempercepat Booting Windows 10 Bagaimana caranya dan kemana-mana? Let's get started Oke jadi buat teman-teman yang menginginkan booting Oke atau start permulaan daripada Windows teman-teman dengan cepat itu Teman-teman wajib mematikan startup aplikasi Jadi aplikasi itu yang ketika kita nyalakan Oke Windows 10 kita, Windows 7 kita, ataupun Windows 8 kita Maka ada beberapa aplikasi yang ikut menyalah Nah aplikasi ini, ini yang membuat Windows kita booting Oke atau menyalah dengan lama Kenapa? Karena aplikasi ini mengikuti daripada startup Oke jadi untuk mempercepat Windows 10 kita, Windows 7 kita Dan Windows 8 kita untuk startup Oke maka kita harus mematikan aplikasi tersebut Buat teman-teman yang baru saja melihat channel saya Jangan lupa untuk subscribe Jangan lupa juga untuk tinggalkan like Oke beri komen Jangan lupa juga nyalakan tombol icon bell nya Kalau teman-teman tidak ingin ketinggalan dengan notifikasi ketika saya mengeluarkan video terbaru Cara yang pertama untuk mematikan startup adalah dengan melalui Yang namanya task manager Jadi di task manager itu kita bisa mematikan startup kita Jadi caranya bagaimana untuk menuju startup Atau menuju ke start manager dulu Maksudnya kita bagaimana cara Oke kita memasuki task manager Jadi di task bar disini Oke kita klik kanan saja Klik kanan Kemudian lalu disini task manager Oke Nah itu task manager nya sudah ada Nah kemudian cari disini Oke yang namanya startup Jadi ini sudah ada startup nya Oke kebetulan Jadi beberapa startup itu saya sudah matikan Jadi saya langsung disable Oke ini sisa Satu, dua, tiga, empat Sisa empat Mungkin punya teman-teman banyak ya Ada yang sampai sepuluh Dan inilah Oke Mengapa booting Atau start permulaan windows teman-teman itu jadi lambat Karena terlalu banyak aplikasi yang mengikuti startup ini Jadi misalnya ini ya Saya tidak terlalu perlu ini Free download manager Oke saya tidak butuh dia dari awal Makanya saya disable saja Oke ini disable Oke Nah sudah sudah jadi disable Ini juga internet download manager juga Saya tidak perlu Saya hanya perlu ketika dia Ketika saya mendownload sesuatu Oke Selain daripada disini Teman-teman juga bisa ya Oke ini klik kanan Disini langsung bisa disable juga Jadi Yang pertama bisa lewat sini Kalau mau Tidak mau capek-capek Yang kedua bisa lewat sini Klik kanan Kemudian disable Oke sudah Sudah disable dua-duanya ya Oke Nah itu cara yang pertama Melalui task manager Sekarang kita tutup task manager nya Oke Jadi ada dua ya Yang tadi kita Apa Disable Yang pertama Ya ini apa Free download manager Yang kedua Internet download manager Nah sekarang Nah sekarang bagaimana cara yang kedua Oke cara yang kedua adalah Melalui search disini Kita buka Kemudian kita ketikan Star Oke Up Nah ini sudah ada ya Ini sudah ada teman-teman ya Start up Oke apps Start up apps Kita klik aja ini Tunggu Nah Nah teman-teman lihat kan Jadi apa Free download manager disini Sudah off disini ya Dia sudah off Kenapa Karena kita sudah off kan tadi Nah misalnya Anda berubah pikiran Mau Apa Meng-on kan kembali Bisa Oke tinggal on kan saja disini Oke Karena saya mau Meng-off kan selamanya Makanya saya off kan saja disini Lagian ini Free download manager Dan internet download manager Ketika kita Mendownload sesuatu Dia akan Apa On Dengan sendirinya Atau misalnya Kita mau matikan ini Free alarm clock Oke Jadi alarm nya Oke Jadi Akan mati Oke Dia tidak akan mengikuti Ketika kita nyalakan Pertama kali Atau ketika kita booting Kita punya Computer atau lab Jadi saya kira itu saja ya teman-teman Oke Dua cara Bagaimana Mematikan Atau disable Kita punya Start up Agar Oke Booting Windows Oke 10 Windows 7 Dan Windows 8 Itu akan cepat Tapi satu hal Teman-teman Harus ketahui bahwa Start up manager ini Start up ini Tidak akan ada Kalau teman-teman memakai Windows 7 Dan Windows 8 Bahkan Windows 9 Windows 10 saja Maaf Itu Teman-teman harus update Yang terbaru Oke Saya kira itu saja Semoga berguna Tutorial ini Oke Jadi buat teman-teman Yang masih ingin bertanya Silahkan ditanyakan Oke Buat teman-teman juga Yang baru nonton video saya Silahkan Jangan lupa Untuk Oke Subscribe Jangan lupa juga Untuk Like Kalau teman-teman like Dislike saja Kalau tidak suka Dan satu lagi Nyalakan tombol like and bell nya Supaya teman-teman Dapat notifikasi ketika saya Mengeluarkan video terbaru Saya kira cukup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton